Intro Pandem 1 Bukit Barisan Majan TNI Ahmad Daniel Jardin bersama ratusan peserta off-road avenger berpetualang menjelajahi kawasan wisata Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara Kesuksesan event bergensi itu atas dukungan kerjasama kodam 1 Bukit Barisan dengan berbagai instansi yang terkait Off-road adventure yang penuh dengan tantangan tersebut diikuti sebanyak 15 tim dari pengda IOF Sumut, Riau, Sumbar, Kepri, Aceh, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Jawa dengan finis di puncak 2000 Siosar, Kabupaten Karu, Sumatera Utara pada minggu 4 September 2022 Penglima kodam 1 Bukit Barisan Majan TNI Ahmad Daniel Jardin mengatakan olahraga off-road ini diharapkan dapat menjadi objek pemikat para pengunjung wisatawan sambil menikmati keindahan wisata yang ada di Sumatera Utara Selain itu, menurut Jenderal Lulusan Terbaik Akmil 90 Berdarah Kovasus tersebut Off-road adventure sebagai alternatif dapat dijadikan angkutan darat yang bisa membantu bagi yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat atau emergensi Kita berharap apa yang sudah berjalan ini dapat kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya Kemudian juga ini bagian dari upaya kita untuk mencintai alam melindungi alam yang ada, off-roader harus selalu menjaga keasrian alam yang kita lalui Pangdam Majan TNI Ahmad Daniel Jardin juga mengharapkan dengan terselenggaranya event ini, selain dapat meningkatkan kembali olahraga off-road diharapkan juga dapat menjalin silaturahmi di kalangan para pecintanya Terlebih outputnya yang diharapkan dapat menjadi objek pemikat para wisatawan daerah maupun mancanegara untuk mengunjungi wisata yang ada di Sumatera Utara Sehingga para wisatawan dapat berpetualang sambil menikmati keindahan wisata Indonesia khususnya di Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!